Anak korban kapal tenggelam menangis histeris melihat bapaknya tewas akibat menjadi salah satu korban tabrakan kapal di Tuban, Jawa Timur. Sementara pencarian korban lainnya terkendala gelombang besar di tengah laut hingga harus dihentikan untuk sementara waktu. Jui dan Mulan langsung menangis histeris di depan pintu kamar mayat rumah sakit umum Tuban begitu mengetahui ayahnya Karjani asal Rembang, Jawa Tengah sudah terbujur kaku di kamar mayat. Bahkan Mulan salah satu anak korban sempat pingsan dan terpaksa digendong keluar ruangan. Kedua anak korban ini tak percaya jika ayahnya menjadi satu dari tiga korban tewas yang baru ditemukan akibat tabrakan kapal motor mulia sejati dengan kapal MV Tyson asal Vietnam. Jenazah Karjani baru berhasil diidentifikasi setelah tim DVI mencocokkan dengan antemortem keluarga korban. Sementara hingga saat ini pencarian ke-12 korban yang belum ditemukan masih di sekitar lokasi tabrakan. Cuaca buruk di tengah laut membuat petugas kesulitan bahkan sempat menghentikan proses evakuasi. Petugas akan terus melakukan pencarian para korban yang diduga masih terjebak di lambung buritan kapal motor mulia sejati. Pipit Wibawanto, MNC Media, Tuban, Jawa Timur